Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Ibu Nia Hari ini Ibu akan mengenalkan bilangan 1 sampai 10 Nah, apa sih itu bilangan? Bilangan merupakan simbol atau angka yang digunakan untuk menghitung atau menunjukkan jumlah Nah, sekarang Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk berhitung Di gambar pertama ini ada gambar burung Kira-kira ada berapa burung ya? Ayo kita hitung bersama Satu Ternyata ada satu burung Nah, gambar yang kedua Ini ada gambar belalang Ada berapa belalang ya? Kita hitung sama-sama Ada satu Dua Ternyata ada Ya, ada dua belalang Nah, gambar yang selanjutnya Ada berapa tupai ya? Kita hitung ya Satu Dua Tiga Ternyata ada tiga tupai Nah, gambar yang di bawahnya ada berapa Ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Ya, benar sekali Gambar semut Ya, kita hitung Satu Dua Tiga Empat Ternyata ada empat semut Nah, gambar selanjutnya Ada berapa ulat ya? Kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Ternyata ada lima ulat Lanjut Kita ke gambar yang di sebelahnya Ini tadi gambar apa, nak? Ada gambar burung Coba kita hitung Ada berapa burung? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ternyata ada enam burung Nah, lanjut gambar di bawahnya Ada berapa? Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh belalang Sekarang Sekarang gambar selanjutnya Ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tepai 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 Lanjut gambar yang di bawahnya Kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Tujuh Delapan Sembilan Ternyata ada sembilan Semut Gambar yang terakhir Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ternyata ada sepuluh Ulan Hebat Anak-anak ibu Nah Sekarang Ibu ingin mengajarkan Cara penulisan Angka Bilangan Dan gestur Tangan Angka Bilangan Nah Kita dimulai dari Angka satu ya Jadi Cara penulisan Angka satu Dimulai dari sini Angka satu Ditarik ke atas Sedikit Lalu Diturunkan Ke bawah Ini angka satu ya Seperti ini Nah Lanjut Ke angka Kedua Jadi Kita Dari bawah ini Kita naik ke atas Putar Ke bawah Baru Kesamping Ini Cara penulisan Angka Kedua Lanjut Di angka ketiga Dari Titik ini Kita tarik Kita tarik Ke bawah Tarik lagi bergelombang Seperti ini Ini Cara penulisan Angka Tiga Lanjut Di angka keempat Di angka keempat Dimulai dari titik Sini Tarik ke bawah Kanan Lalu Seperti ini Ibu Ibu ulangi lagi Dimulai dari titik Dimulai dari titik sini Lalu Kesini Lalu Sep Nah Itu Cara penulisan Angka kelima Sekarang Nah Sekarang Angka ke enam Dimulai Dari Sini Tarik 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 Nah Ibu ulangi lagi ya Dari titik ini Ke bawah Lalu ke atas Lanjut Cara penulisan Angka ke tujuh Dimulai dari titik Sini Nah Tarik Lalu ke bawah Ibu ulangi lagi Tarik Lalu ke bawah Ini cara penulisan Angka tujuh Nah Kalau angka delapan Dari mulai titik Sini Tarik Ke atas H Ibu ulangi lagi Ke atas H Seperti ini Nah Lanjut Di angka sembilan Ini Mulai dari titik Sini Sembilan Hap Nah Seperti itu Ibu ulangi lagi Dari titik Sini Seperti ini Nah Kalau di angka Sepuluh Kita buat Angka satu dulu Satu Dimulai dari sini Aik ke atas Lalu ke bawah Naik ke atas Lalu ke bawah Kalau angka Nolnya seperti ini Putar aja Bulat Ini merupakan Angka Sepuluh Nanti Anak-anak ibu Coba Diulang ya Diulang Cara penulisan Angka Satu sampai Sepuluh Di kertasnya Nah Anak-anak ibu Bisa berhitung Menggunakan Jari Nah Ini Jari angka Satu Ini Jari angka Dua Karena Jarinya ada dua ya Satu Dua Ini angka Tiga Satu Dua Tiga Ini angka Berapa Empat Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lanjut Ini angka Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini angka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Nah Kalau ini angka Sembilan Coba kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah Kalau ini angka Sepuluh Mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Hebat Anak-anak Ibu Lanjut Nah Mari kita coba Menghitung lagi Nah Coba Disini Ada Hewan 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 Dan Apa ini gambarnya Nak Iya Ada Bunga Matahari Sekarang Ada Berapa Burung ya Kira-kira Di gambar ini Coba Anak-anak Ibu Coba Hitung dulu Sendiri Iya Betul Sekali Ada Dua Burung Satu Dua Benar Sekarang Ada Berapa Bunga Matahari ya Coba Anak-anak Ibu Hitung Ibu Kasih Waktu ya Iya Betul Sekali Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Hebat Ternyata Ada Lima Nah Apakah Anak Ibu Siap Untuk Berpetualangan Berikutnya Siap Nak Nah Anak-anak Ibu Sudah Hebat Mari Kita Melakukan Petualangan Nah Sekarang Ibu Ingin Membandingkan Bilangan Ayo Tebak Petualangannya Ada Berapa Monyet Ya Ada Berapa Coba Ibu Kasih Waktu Anak-anak Ibu Coba Berhitung Dulu Sendiri Iya Betul Sekali Ada Tiga Kita Hitung Ya Satu Dua Tiga Nah Sekarang Gambar Yang di bawah Ini Gambar Rusa Coba Hitung Ada Berapa Rusa Ya Iya Betul Sekali Ada Empat Satu Dua Tiga Tiga Empat Ternyata Ada Empat Nah Ternyata Jumlah Rusanya Lebih Banyak Dibandingkan Monyet Kalau Monyet Tadi Ada Tiga Sedangkan Rusa Ada Empat Jadi Yang Lebih Banyak Itu Ternyata Rusa Nah Sekarang Kita Akan Menghitung Maju Dan Mundur Nah Lihat Coba Anak-anak Ibu Lihat Ini Ada Gambar Apa Ada Gambar Kereta Adakah Yang Bisa Menghitung Dan Melengkapi Jumlah Gerbong Kereta Ini Wah Ternyata Banyak Yang Bisa Berhitung Coba Kita Hitung Sama-sama Ini Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Enam Berarti Ini Tujuh Delapan Sembilan Ternyata Ada Sembilan Nah Sekarang Kita Menghitung Gerbongnya Dari Belakang Kalau tadi Kita Menghitungnya Dari Sini Kan Sekarang Kita Dari Belakang Ayo Kita Hitung Bersama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Wah Anak-anak ibu Hebat Sekarang Kita Akan Memasangkan Bilangan Yah Balonnya Terbang Ada Lima Balon Yang Terbang Ada Berapa Masing-masing Warna Yang Terbang Ada Berapa Warna Ini Nak Ada Dua Warna Merah Dan Biru Warna Merah Ada Berapa Coba Kita Hitung Sama-sama Satu Dua Tiga Ada Tiga Warna Balon Warna Merah Yang Terbang Ternyata Kalau yang Warna Biru Ada Berapa Balon Satu Dua Ada Dua Berarti Kalau Disatukan Ada Lima Balon Yang Terbang Nah Apakah Seru Petualangan Kita Hari ini Terima Kasih Anak-anak Ibu Selamat Berjumpa Di Pertemuan Berikutnya Bye Bye